Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Tentara Pembebasan Rakyat Cina pada selasa menggelar latihan serangan langsung gabungan di dekat Taiwan sebagai respon atas provokasi baru-baru ini oleh Taiwan dan Amerika Serikat Komando Teater Timur PLA mengirim kapal perang, pesawat, anti, kapal selam, dan jet tempur di sekitar wilayah maritim dan udara di dekat barat daya juga tenggara pulau Taiwan untuk latihan militer termasuk latihan serangan tembakan langsung sekaligus untuk menguji komando kemampuan operasi gabungan terpadu pasukan Baru-baru ini Amerika dan Taiwan sering berkolusi dan membuat provokasi mengirimkan sinyal salah yang sangat melanggar kedaulatan China dan sangat merusak perdamaian dan stabilitas di selat Taiwan Latihan tersebut merupakan tindakan yang perlu China ambil berdasarkan situasi keamanan saat ini di selat Taiwan dan kebutuhan untuk menjaga kedaulatan nasional negara tembok raksasa China dan merupakan tanggapan serius terhadap campur tangan asing dan provokasi oleh pasukan kemerdekaan Taiwan Komando Teater Timur Pela akan terus meningkatkan kesiap jagaan perang dan pelatihan terkait serta bertekad dan mampu menghancurkan setiap kegiatan separatis kemerdekaan Taiwan Sementara itu Amerika terus memperkuat Taiwan Baru-baru ini Amerika Serikat menyetujui potensi penjualan sistem artileri Hewitzer ke Taiwan dalam kesepakatan senilai 750 juta USD yang memicu kecaman oleh China Penjualan tersebut akan mencakup 40 sistem artileri Hewitzer self-propelled medium 155mm M109A6 1698 kit panduan presisi untuk amunisi suku cadang pelatihan stasiun darat dan upgrade untuk Hewitzer generasi Taiwan sebelumnya Pemerintahan Joe Biden telah menyetujui penjualan senjata komersial langsung lainnya ke Taiwan sejak menjabat pada awal 2021 dan berusaha untuk lebih memperdalam hubungan dengan pulau itu yang memicu kemarahan China Seperti kebanyakan negara Amerika tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan Tapi Undang-Undang 1979 mewajibkan Washington menyediakan Taipei dengan sarana untuk mempertahankan diri Kementerian Pertahanan Taiwan menyebut dukungan senjata Amerika yang berkelajutan sebagai dasar untuk menjaga stabilitas regional Sementara Beijing mengatakan sangat menentang penjualan tersebut dan telah mengajukan pernyataan tegas ke Amerika Serikat Terima kasih telah menonton!